Hai guys, di video hari ini aku mau berbagi dengan kalian 5 alasan kenapa sih sekarang adalah waktunya sangat tepat untuk kalian berangkat dan juga pindah ke Jerman Pindah ke sebuah negara baru, pindah ke Jerman adalah sebuah keputusan hidup yang sangat besar yang benar-benar harus dipikirkan matang-matang Tidak bisa kayak hari Senin kalian tiba-tiba mau aja berangkat ke Jerman dan hari Selasa bisa langsung berangkat Semua urusannya selesai, tidaklah semudah itu Tapi sekarang jujur adalah waktu ya yang aku bisa bilang tepat untuk banyak orang untuk ke Jerman karena beberapa hal Dan ya di video ini aku mau berbagi 5 hal tersebut Dan sebelum aku mulai video ini, aku harap kalian akan like dan juga subscribe youtube aku Karena ini akan sangat membantu channel aku Dan kalau misalnya kalian bersedia, aku sangat berterima kasih kalau kalian mau klik tombol thanks di bawah video ini, donasi dan juga support channel ini Alasan pertama, alasan terbesar kenapa sekarang adalah waktunya sangat tepat untuk kalian berangkat ke Jerman adalah sekarang negara Jerman sedang kekurangan orang Ini adalah fokus topik video-video yang aku upload beberapa minggu ini Dan ini aku kayak bener-bener kayak pengen banyak upload video tentang hal ini Karena ini adalah topik yang sangat penting dan juga yang sangat berguna bagi banyak orang Sekarang itu negara Jerman memang lagi kekurangan orang Makanya sekarang prospek untuk ke Jerman itu jauh lebih terbuka Kesempatan kalian untuk bisa melakukan program yang kalian mau lakukan juga akan lebih positif Kesempatan untuk diterimanya akan lebih besar Apalagi disini aku ngomongin untuk kalian yang sudah memiliki skill, yang sudah memiliki kemampuan, yang sudah memiliki kualifikasi untuk bekerja di sebuah profesi tertentu Kalau misalnya kalian tertarik untuk ke Jerman misalnya untuk Ausbildung, atau untuk bekerja, atau mungkin untuk ambil FSG atau BFD Ini adalah waktunya sangat tempat karena sekarang ya ada banyak sekali tempat yang membutuhkan orang Ada banyak sekali tempat yang kekurangan orang, yang mereka tidak memiliki jumlah orang cukup yang mau daftar, yang mau mengisi tempat-tempat tersebut Makanya sekarang ya negara Jerman lagi butuh banyak orang Ada beberapa industri area yang paling butuh, contohnya di industri kesehatan, di misalnya industri mechatronika, di industri IT atau informasi teknologi Kalau misalnya ini memang adalah area di mana kalian tertarik, kalau misalnya ini memang ada area di mana kalian sudah memiliki kualifikasi, di mana kalian mau berkarir Sekarang adalah waktu yang sangat tepat karena lagi-lagi ya prospeknya sangatlah terbuka Alasan kedua yang juga sangatlah penting adalah situasi di Jerman sekarang sudah memulih Beberapa tahun belakangan ini memang Jerman jujur bukanlah negara yang memiliki situasi yang sangat baik Karena ada krisis di Rusia dan Ukraina, negara Jerman adalah salah satu negara yang paling kena dampak dari konflik tersebut Krisis energi sangatlah parah di Jerman, inflasi juga lumayan tinggi di Jerman, situasi ekonomi di Jerman juga ya tidaklah terlalu bagus Dan kena dampaknya lumayan besar Tapi sekarang ini semua situasinya sudah memulih Aku nggak bisa bilang bahwa sekarang situasi di Jerman udah kayak bagus banget, udah kayak bener-bener 100% pulih Sayangnya belum karena pasti akan membutuhkan waktu Tapi bisa dibilang sekarang ya situasinya sudah jauh membaik Jadi kalau misalnya mungkin kayak satu tahun lalu kalian mengurungkan niat kalian untuk pergi ke Jerman Karena ada krisis energi, karena ada inflasi atau biaya hidup di Jerman yang lagi telah meningkat Sekarang situasinya sudah lumayan terkontrol aku bisa bilang Aku pribadi sudah tinggal di Jerman lumayan lama dan aku melihat kayak situasi Jerman sebelum krisis tersebut Ketika sedang ada di krisisnya dan situasi sekarang itu seperti apa Dan ya aku bisa bilang situasinya lumayan membaik walaupun lagi-lagi belumlah seperti sebelumnya Dan berita bagusnya banyak juga orang yang berpikir bahwa ke depannya situasinya akan makin membaik Alasan ketiga adalah peraturan imigrasi yang jauh lebih friendly untuk warga negara asing Salah satu taktik atau salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Jerman Untuk mengundang warga negara asing ke Jerman Untuk mengisi lowongan-lowongan kosong yang sudah aku bilang di punan pertama Adalah untuk mengganti peraturan imigrasi yang ada di Jerman Negara Jerman adalah negara yang lumayan terkenal betapa ribetnya sih Untuk bisa pergi ke sini, untuk bisa berkarir di sini Dan ini adalah salah satu hal yang pemerintah lumayan serius menanggapinya Makanya sekarang itu pemerintah mengganti beberapa peraturan Beberapa proses dari sisi imigrasi Jerman Supaya lebih mudah untuk warga negara asing yang mau datang ke Jerman untuk bekerja Aku tidak mau terlalu ngebahas dengan detail kayak peraturan imigrasi Apa sih yang diubah, apa sih yang sekarang lebih mudah Aku akan taruh video di sini Kalau kalian mau tertarik, karena di video tersebut aku sudah bahas dengan sangat detail Tapi kalau misalnya kalian adalah seseorang yang agak takut ke Jerman Karena kalian takut proses visanya ribet banget Atau butuh waktu lama banget Sekarang berita bagusnya adalah hal-hal tersebut sudah jauh lebih dimudahkan Walaupun tidaklah semudah itu Tetap ada banyak dokumen yang kalian harus urusi Proses visanya juga akan tetap membutuhkan waktu Tapi paling nggak dengan situasi sekarang itu Hal-hal tersebut akan jauh lebih mudah Dan seperti di kedepannya juga pemerintah masih terus mencoba untuk mempermudah situasi imigrasi Atau peraturan imigrasi di Jerman Karena memangnya Jerman sangat kekurangan orang Alasan keempat adalah edukasi yang sangat bagus kualitasnya Dan juga bisa dimilang relatif lumayan murah Di beberapa poin sebelumnya, aku memang fokus terhadap orang-orang yang mungkin mau ke Jerman Dan ini adalah waktu yang bagus ketika mereka sudah memiliki kompetensi Atau skill-skill untuk bekerja di Jerman Jadi bisa dibilang mereka bisa datang ke Jerman dan langsung berkarya di Jerman Tapi aku tahu kebanyakan dari kalian yang nonton video aku Kalian mau pertama ke Jerman dulu dan melakukan edukasi di Jerman Apakah ini misalnya edukasi sebagai di sebuah kuliah di universitas Misalnya S1 atau S2 Atau mungkin misalnya kalian mau ambil program Ausbildung Ada banyak juga yang mau melakukan ini Ya bisa dibilang salah satu alasan yang sangat kuat Kenapa sekarang ada waktu yang bagus untuk ke Jerman Adalah karena ya sistem edukasi di Jerman sangatlah bagus kualitasnya Sangatlah top di seluruh dunia, di Eropa Dan juga kalau dibandingkan dengan banyak negara lain Biaya untuk edukasi di Jerman itu sangatlah murah Bisa dibilang gratis atau sangatlah terjangkau Contohnya kalau kita ngomongin secara spesifik tentang program Ausbildung Malah programnya gratis dan kalian malah dibayar Kalian malah dikasih gaji sama perusahaan di mana kalian Ausbildung Atau kalau misalnya kalian mau S1 atau S2 di Jerman Hampir semua universitas di Jerman ini ya gratis atau biayanya sangatlah terjangkau Dan juga kualitas edukasinya sangatlah bagus Di Jerman itu pemerintah mereka sangat ketat untuk memberikan izin untuk universitas beroperasi Karena mereka benar-benar mau mengkontrol kualitas yang universitas itu miliki Dan kalau misalnya kalian sudah selesai dari Ausbildung Atau selesai dari S1 atau S2 kalian Ini juga setelah kalian lulus dari tempat tersebut Mendapatkan ijazah dari sebuah institusi Jerman Sangatlah terbuka prospeknya untuk berkarir di Jerman Dan melakukan apa yang kalian mau Hal kelima dan hal terakhir kenapa sekarang adalah waktu yang bagus ke Jerman Adalah benefit atau keuntungan yang didapatkan kalau misalnya kalian tinggal di Jerman Aku sudah tinggal di Jerman sekarang selama 10 tahun Dan aku ya melihat apa saja sih kayak benefit-benefit yang didapatkan di Jerman Aku selalu mendengar banyak sekali orang yang suka bilang bahwa Orang-orang yang tinggal di Jerman mereka memiliki asuransi kesehatan Mereka misalnya memiliki asuransi kehilangan pekerjaan Kemudian situasi kayak uang pensiunnya juga bagus Dan aku pribadi dulu belum melihat kayak secara langsung Tapi ketika covid datang Aku melihat betapa banyaknya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Jerman Terhadap orang-orang yang tinggal di Jerman Karyawan-karyawan yang juga bekerja Yang sayangnya mungkin mereka harus kehilangan pekerjaannya Karena ada covid Mereka juga sangat dibantu oleh pemerintah Sangat di support Jadi bisa dibilang keuntungan dan keamanan Kestabilisasi yang ada di Jerman itu Sangatlah ya sangatlah stabil Sangatlah bagus Bisa tenang kalau misalnya kalian akan pindah ke Jerman Ada beberapa miskonsepsi atau persangka salah Yang dimana orang-orang itu pikir bahwa Negara Jerman memiliki sangat banyak benefit atau keuntungan Tapi ini hanya diberikan oleh warga negara Jerman Tapi ini sangatlah besar Karena dari apa yang aku lihat sendiri Ketika aku tinggal di Jerman pada saat covid itu Pemerintah mereka membantu Ya orang-orang yang tinggal di Jerman Orang-orang yang memiliki izin tinggal di Jerman Walaupun mereka warga negara asing Atau warga negara Jerman Semuanya mendapatkan pelindungan tersebut Inti dari poin ini adalah Kalau misalnya kalian mau kayak tinggal di negara Yang kalau misalnya ada masalah Kalau ada apa-apa Kalian itu aman dan tidak diterlantarkan Jerman ada destinasi yang juga bagus untuk kalian Oke guys Jadi itu videoku hari ini Dimana aku berbagi dirankan tentang 5 alasan Kenapa sekarang adalah waktu yang sangat tepat Untuk kalian berangkat dan juga pergi pindah ke Jerman Aku harap informasi di video ini membantu untuk kalian semua As always jangan lupa like dan subscribe Dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya Aku sopot 2 kali seminggu Siap hari Rabu Dan hari Minggu Bye